5 Rekomendasi Ide Bisnis Untuk Mahasiswa Bisnis bagi mahasiswa bukan hanya sekadar menambah uang saku, tetapi sebagai modal dan pengalaman yang dapat dijadikan pilihan setelah lulus kuliah. Dengan berbisnis, mahasiswa belajar mandiri dan tidak hanya mengandalkan dari orang tua. Saat ini pun cukup banyak pilihan bisnis untuk mahasiswa. Bahkan, beberapa bisnis pun dapat dijalankan tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Jadi bagi kamu mahasiswa yang ingin mengasah kemampuan bisnis sekaligus meraup keuntungan besar di waktu luang, berikut ini pilihan ide bisnis yang cocok untuk mahasiswa. 1. Bisnis Online Shop Buat kamu yang suka berbisnis barang-barang kini, kamu juga bisa berjualan di online shop. Kamu dapat menjual berbagai macam baju, celana, pernak-pernik berbagai sepatu, bahkan aksesori handphone. Ada banyak forum jual-beli online dan marketplace yang menawarkan kemudahan transaksi di dunia maya. Penjualan tidak hanya ditujukan kepada teman kampus, tetapi juga kepada pelanggan lain di dunia maya. Ada beberapa situs jual-beli yang dapat kamu manfaatkan untuk menjual barang milik pribadi ataupun orang lain. Kalau tidak memiliki barang, kamu dapat menjual barang dari beberapa situs reseller maupun dropship. Jadi, modal yang dibutuhkan tidak banyak, dapat dikatakan tanpa modal, tetapi hasilnya lumayan. 2. Bisnis Les Privat atau Mentoring Buat kamu yang punya passion mengajar dan membimbing orang supaya mereka dapat belajar sampai memahami betul materinya, mungkin kamu bisa mencoba bisnis ini. Kamu bisa memberikan pelajaran Les Privat kepada beberapa anak SD, SMP, sampai SMA tergantung keterampilan. Misalnya kamu mahasiswa jurusan ilmu eksak atau sains dapat memberikan pelajaran biologi, kimia, matematika, atau fisika. Walaupun melelahkan namun bisnis ini memberikan dua keuntungan, yaitu menambah uang saku dan memperdalam penguasaan materi. 3. Menjadi Penulis Lepas Jika suka menulis dan mempunyai kemampuan menyampaikan ide dalam bentuk tulisan, menjadi blogger atau menjadi penulis lepas dapat menjadi bisnis terbaik. Bisnis ini mudah dikerjakan dan nyaris tanpa modal. Sebab yang dibutuhkan hanya kemampuan menulis, kreativitas, dan imajinasi. Di samping itu, bisnis ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu. Bentuk tulisan yang ditawarkan sangat bervariasi, misalnya artikel umum dengan berbagai topik hingga tulisan kreatif semisal puisi dan cerpen. 4. Bisnis Jasa Desain Grafis Bagi mahasiswa yang senang dengan desain grafis serta mempunyai keahlian, kamu dapat memulai bisnis jasa desain grafis dengan menawarkan kepada mahasiswa lain, ke komunitasmu, atau kamu bisa mencari job di situs freelance yang menawarkan freelancer desain. Dengan keterampilan desain yang dimiliki, mahasiswa dapat memperoleh banyak untung dari jasa desain kaos, jasa pembuatan spanduk, jasa pembuatan logo, dan jasa desain lainnya. Bisnis ini menuntut keterampilan kamu dalam mengoperasikan software seperti Photoshop dan Core Draw untuk melakukan desain grafis. 5. Menjadi Blogger Kamu dapat membuat situs blog yang menghasilkan pemasukan pasif. Penghasilan blogger didapatkan dari iklan. Sumber utama yang menjadi penghasilan seorang blogger adanya iklan yang terpasang pada blog. Sumber kedua dari endorsement Mungkin sebagian besar kamu sudah cukup sering bila melihat para blogger yang melakukan promosi suatu produk. Para blogger biasanya memperoleh penghasilan dari penawaran jasa. Kamu bisa menawarkan diri jasa yang kamu miliki kepada para pengguna blog atau para pengunjung yang sekiranya membutuhkan jasa kamu.